Halo semuanya, kembali lagi di kuliah basic statistics dengan buku referensi Statistic for Manager using Microsoft Excel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas theoretical review untuk topik conditional probability atau probabilitas bersyarat. Oke, bagaimana cara kita menentukan probabilitas bersyarat dan apa itu probabilitas bersyarat? Mari kita simak materinya. Di bagian ini kita akan melihat bahwa apa yang dimaksud dengan probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat itu merepresentasikan probabilitas dari suatu kejadian A dengan disitu ada apa namanya dengan syarat kejadian B itu sudah terjadi. Misalkan kita punya seperti ini ya, misalkan untuk probabilitas bersyarat, misalkan disini probabilitas dari A dengan B-nya itu sudah diberikan, artinya B-nya itu sudah terjadi atau B-nya menjadi syarat, itu kita bisa cari dengan cara apa? Dengan cara probabilitas dari A dan B itu dibagi dengan probabilitasnya B. Nah, secara matematis kita bisa melihat formulasinya seperti ini ya, bahwa peluang dari atau probabilitas daripada A dengan syarat B-nya itu terjadi itu adalah peluang daripada A dan B dibagi dengan peluang atau probabilitas dari B. Oke, ini juga bisa ditulis dengan menggunakan notasi ini ya, apa namanya, menotasi irisan seperti ini. Jadi, dan-nya disini adalah notasi irisan seperti ini. Oke, nah berikutnya kalau dibalik bagaimana? Ya, untuk probabilitas B misalkan kita mau mencari probabilitas B tapi syaratnya A-nya diketahui gitu, atau A-nya terjadi gitu ya, A-nya sudah terjadi. Nah, itu cara mencarinya seperti apa? Nah, ini cara mencarinya adalah dengan cara probabilitas daripada A dan B dibagi oleh probabilitas A. Jadi, ini hanya beda pembaginya saja. Jadi, kalau misalkan probabilitas A dengan syarat B itu dibagi dengan probabilitas B, tapi kalau probabilitas B dengan syarat A, maka yang menjadi pembagi itu adalah probabilitasnya A di sini ya. Nah, kalau atasnya sama dan ini juga bisa ditulis secara matematis ya, kita bisa melihat probability dari A iris B seperti ini, ini dibagi dengan probabilitas daripada A gitu ya. Nah, apa ini probabilitas A dan B ya? Ini adalah join probability ya, join probability yang sudah dibahas di video sebelumnya ya, untuk materi, konsep dasar probabilitas ya. Oke, kita akan langsung melihat contoh di sini ya. Ini ada tabel contingent di sini yang berisi dua buah variable ya, mengenai refresh rate dan keduanya mengenai streaming media player di sini. Nah, ini ada kategorinya juga ya, untuk refresh rate itu ada yang lebih cepat dan ada yang standar, kemudian ada kalau pembelian streaming media player, ada yang yes dan ada yang no di sini. Nah, jika misalkan suatu, apa namanya, pembelian televisi dengan refresh ratenya yang lebih cepat ya, itu sudah disyaratkan ya, menjadi syarat, maka ketika kita mau mencari probabilitas daripada pembelian streaming media player, itu seperti apa jadinya ya. Berapa misalkan di sini, berapa probabilitas untuk pembelian, ini tuh berarti menyatakan berapa probabilitas untuk pembelian streaming media player, dengan apa namanya, pembelian televisinya, di sini dengan syarat pembelian televisinya menggunakan yang rate refresh-nya yang lebih cepat di sini ya, yang faster di sini. Oke, berarti kalau kita kerjakan yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa di bagian ini tuh harus memenuhi kedua syaratnya, bahwa streaming media player-nya yes, berarti yang 38, kemudian refresh rate-nya juga yang faster, ya di sini ya, 38 berarti ya, yang lebih cepat di sini, berarti ini. Nah, kalau yang diketahuinya adalah, apa namanya, yang diketahuinya atau yang dijadikan syaratnya itu adalah, apa tadi yang ini ya, faster refresh rate, maka yang menjadi pembagi, itu adalah bagian yang ini ya, yang faster-nya berarti. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kita menghitung secara biasa ya, seperti ini, atau ini apa namanya, dengan menggunakan notasi, kalau tidak menggunakan notasi, jadinya seperti ini ya, bahwa peluang dari pembelian streaming media player di sini, dengan syarat bahwa pembelian televisinya, kategorinya adalah refresh rate-nya yang lebih cepat, maka itu bisa dihitung dengan cara ini, bahwa jumlah ini ya, jumlah pembelian televisi dengan rate refresh-nya yang lebih cepat, dan streaming media player, berarti yang done, yang done itu kalau kita lihat di tabel, yang memenuhi, ya itu yang bagian ini, ya yang 30, 38, kemudian dibagi oleh berapa, dibagi oleh jumlah daripada pembelian televisi, dengan laju refresh-nya yang lebih cepat, gitu ya, di sini berarti 80 di sini, karena yang ini ya, satu baris ini, yaitu adalah 80, maka kalau kita hitung 38 dibagi 80, itu adalah 0,475. Nah, kalau kita misalkan di sini, dari tabel ini, bahwa refresh rate ini, kita misalkan sebagai A, misalkan kemudian streaming media player-nya adalah, sebagai B di sini ya, di misalkan dua buah variable, ya, untuk pembelian televisi A, kemudian pembelian daripada streaming media player, itu kita misalkan sebagai B, maka yang ini, bisa kita notasikan sebagai peluang daripada B, dengan syarat A-nya terjadi, A-nya terjadi di sini, A-nya itu adalah pembelian televisi, dengan kecepatan refresh-nya itu lebih cepat, begitu ya. Nah, ini apa namanya, kita bisa notasikan seperti ini ya, untuk yang mencari peluang B dengan syarat A, itu adalah peluang daripada A dan B, dibagi dengan peluang A, atau probabilitas A dan B, itu dibagi dengan probabilitas A. Nah, probabilitas A dan B itu berapa? Nah, probabilitas A dan B itu kondisinya, yang A terpenuhi, ya, berarti yang faster ini yang lebih cepat, yang B-nya juga yang yes itu terpenuhi, berarti 38. Totalnya berapa? Kalau peluang itu kan dibagi total. Ya, berarti ini 38 dibagi dengan 300. Nah, itu adalah peluang daripada, atau probability dari A dan B, 38 per 300, dibagi oleh probability A. probability A saja berarti yang ini, yang A-nya itu yang, karena di sini adalah laju refresh-nya yang lebih cepat, berarti yang dimaksud itu adalah yang satu baris ini. Totalnya berapa? 80. Ya, berarti 80 dari keseluruhannya adalah 300, maka kita punya 80 per 300, di sini untuk probability A-nya, kejadian A-nya. Maka kalau kita hitung, dia akan sama, ya, menjadi 0,47, 0,475 di sini. Ya, seperti ini, ya, cara mencarinya. Oke, kita juga bisa menggunakan, yang tadi ini ada dua cara berarti, ya, kita bisa caranya langsung dari tabel, kita lihat di situ, kemudian dengan menggunakan cara rumus yang tadi, yang dirumuskan di sini, ya, mengenai probability atau probabilitas bersyarat, ya, seperti ini, jadinya sama hasilnya. Kita juga bisa menggunakan tab, apa, apa namanya, decision tree ini, ya, untuk mencari nilai daripada peluangnya di sini. Nah, perhatikan bahwa, untuk decision tree ini, kita bisa mencari contoh yang tadi, ya, untuk yang probabilitas bahwa pembelian stream, untuk apa, pembelian daripada streaming media player, dengan syarat apa, dengan syarat televisi, pembelian televisinya, itu, apa namanya, pembelian televisinya sudah terjadi, dengan kategorinya, read refresh-nya itu yang lebih cepat, begitu. Nah, kalau kita lihat, ya, dari entry yang ada, bahwa ini ada dua buah kategori, ya, untuk yang pertama, itu adalah, apa, read refresh-nya yang lebih cepat, kemudian yang ini adalah komplement-nya, nah, ini komplement, ya, yang tidak termasuk ke sini, berarti komplement-nya berapa di sini, ya, yang tidak masuk ke dalam, atau yang standar ini, ya, kalau dalam tabel, tadi itu ada yang lebih cepat, dan ada yang standar, berarti yang standar ini adalah komplement-nya, komplement dari yang lebih cepat, maka ini, disebut komplement atau A, A aksen di sini. Nah, untuk yang ini, ini sudah terjadi, ya, ini sudah terjadi, yaitu peluang dengan peluang yang diberikan di sini adalah 80 per 300 dari tabel di sini, ya, 80 per, nah, ini 80 per 300, berarti yang komplement-nya ini, komplement-nya 220 per 300, tapi itu enggak penting, kan, karena kita mau melihat kejadian, atau probability dari pembelian streaming media player dengan syarat yang ini terjadi, ya, ini jadi kita sudah punya, nih, bagian ini, PA-nya itu adalah 80 per 300. Dari bagian ini, itu kan ada dua bagian, ini juga ada dua bagian, ya, ada yang ada pembelian streaming media player-nya, ada yang enggak, gitu kan, ada yang yes, dan ada yang no di sini, ya, berarti dari bagian ini, kita memiliki peluang untuk A dan B, ya, ini yang join antara A dan B, yaitu 38 per 300, ya, bahwa ini terjadi dan ini terjadi, kemudian yang berikutnya, yang A dan B-nya tidak terjadi, atau B-nya yang komplement di sini, B komplement, ya, itu adalah 42 per 300, ya, 42-nya dari mana? Berarti yang B komplement, yang no berarti, kalau dari tabel yang ini, yang 42, kemudian yang ini berarti 70 per 300, itu yang streaming media player-nya, iya, gitu, kemudian yang refresh-nya, refresh rate-nya yang ambil yang standar, kalau yang ini 150 per 300, itu adalah streaming media player-nya no, dan standar di situ. Nah, ini yang ini, 150 per 300, jadinya A aksen peluang daripada A aksen dan B aksen, atau A komplement dan B komplement di sini. Tapi yang kita butuhkan kan yang bagian ini, ya, bahwa, apa, probabilitas dari pembelian streaming media players, berarti yang ini, dan yang terjadi adalah, yang diberikan itu adalah, rate refresh-nya yang lebih cepat, berarti ini. jadi nanti ini, ya, bagian ini dibagi dengan yang ini. Sama aja kan, bentuknya, karena, apa, untuk formulasinya, untuk formulasi dari PB, dengan syarat A, itu kan tadi kita lihat, bahwa ini adalah, probability A dan B, atau saya pakai irisan, seperti ini, dibagi dengan, PA. Berarti dari sini, kita punya yang ini, ya, ini sama jadinya, 38 per 300, dibagi oleh, PA-nya ini, probability A-nya adalah, 80 per 300, atau dalam hal ini, kita bisa, menyederhanakan menjadi, 38 per 80, ya, 38 per 80, ya, tadi kita udah hitung, sini adalah 0,475, ya, oke, ya, 0,475, oke, nah itu kalau kita mau menggunakan, decision 3, ya, nah berikutnya, ini ada topik mengenai, independent, apa sih sebetulnya, kejadian independent, ya, kejadian independent ini, terjadi ketika apa, ketika suatu, kejadian itu, ternyata tidak berefek, ya, tidak berpengaruh pada, probabilitas, yang lain, ya, terhadap, probabilitas kejadian yang, yang lainnya, gitu, maka, hal tersebut, kejadian itu, ya, dua kejadian itu, disebut sebagai kejadian yang, independent, misalkan kita punya, dua buah kejadian, A dan B, katakanlah, disitu, independent, ketika apa, nah, disini jika, dan hanya jika, peluang, bersyarat, A-nya, ya, B bersyarat B-nya, disini, atau probability, A, dengan syarat B, ya, dengan syarat B-nya, itu adalah, peluang, atau probability, daripada, A itu sendiri, gitu, nah, ini kalau seperti ini, kan jadi, si B-nya ini, kejadian B-nya ini, itu tidak mempengaruhi, kejadian A, disini, ya, B-nya itu terjadi, ya, walaupun B-nya itu terjadi, ini tidak mempengaruhi, A disini, nah, ya, seperti itu, jadi, ini, probability A, syarat B-nya itu adalah, probability bersyarat, disini, oke, nah, misalkan, ya, ini kita follow up, yang tadi, ya, mengenai, refresh rate untuk televisi, ya, kemudian, disini, kita juga mengukur tentang, kepuasan pembelian, ya, bagaimana, apakah mereka merasa puas, gitu ya, pelanggannya, dengan pembelian yang dilakukan, atau tidak, nah, ini yang menjawab yes, dengan, yang menjawab yes, berarti ada 240, dan yang menjawab no, itu ada 60, kemudian, yang menggunakan, apa, laju refresh, dari televisi yang lebih cepat, itu ada 80, kemudian yang standar, itu ada 200, 220, disini, ya, ini masih tabel continen, berarti, bagian ini, ya, oke, bisa nggak kita, mengatakan bahwa, kepuasan ini, tidak, ini, apa, tidak mempengaruhi, apa, laju refresh, gitu ya, kepuasan disini, apa namanya, tidak mempengaruhi ini, ya, bagaimana cara kita, melihatnya, ya, tentu kita harus membuktikan, bahwa, bagian ini, apa, kepuasannya itu, adalah, independen, dengan televisi, bagaimana cara kita, menentukan independen, ya, balik lagi ke sini, bahwa, peluang, kita harus menunjukkan ini, ya, karena ini kan ada, if and only if, ya, if and only if, ini berarti, ketika ini terjadi, ya, bahwa probability A, dengan syarat B ini, sama dengan probability A, maka itu independen, dan ketika independen, maka ini, terjadi, kalau tadi dikatakan bahwa, kita mau menunjukkan bahwa, itu independen, maka kita harus, menggunakan, ini, gitu ya, tunjukkan bahwa, probability, daripada A, dengan syarat B nya, itu sama dengan, probability A, maka kita bisa mengatakan bahwa, dua kejadian tersebut, itu adalah, kejadian yang independen, di sini, oke, nah, kita lihat sekarang, ya, bahwa, dari data, kita bisa melihat, bahwa peluang, daripada kepuasan, itu dengan syarat, rate refresh nya, itu adalah yang cepat, yang lebih cepat, itu kita bisa hitung, dengan formulasi, yang seperti tadi ya, kita punya, apa namanya, 64 itu apa, 64 per 300, itu adalah, yang peluang, daripada, A dan B, A nya di sini, apa namanya, kita lihat, apa, di sini, nah ini, A dan B ya, yang ini merasa puas, dan, menggunakan, apa, rate refresh nya, yang lebih cepat, berarti ini, 64, dibagi dengan 300, ya, kemudian, yang ini, yang, apa, yang rate refresh nya, yang lebih cepat, 8, 80, di sini ya, yang menggunakan, rate refresh nya, yang lebih cepat, di sini, jadi, 80 per 300, maka, kita memperoleh, nilai 0,8, nah, itu, akan sama saja, ketika kita ngitung langsung, di sini, ya, peluang, daripada yang, merasa puas, di sini kan, yang merasa puasnya, itu adalah, 240, ya, dibagi dengan 300, ternyata, hasilnya sama saja, yaitu 0,8, sehingga, ketika kita memperoleh, bentuk yang seperti ini, ya, maka kita bisa mengatakan, bahwa, di sini, pembelian antara, apa, tingkat kepuasan pembelian, dengan, apa, pembelian televisi, yang, apa, refresh-nya itu, yang, lebih cepat, itu adalah, dua kejadian, yang, saling bebas, ya, yang independen, saling bebas, nah, inilah, kita bisa mengatakan seperti ini, ketika kita, mengetahui ini, ya, dan kalau dikatakan, bahwa, dua kejadian itu bebas, maka, kita juga harus memahami, inilah yang akan terjadi, seperti ini, ya, oke, nah, itu materi untuk, probabilitas bersyarat, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi, di materi berikutnya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya,